Halo guys, nama gue Stefan dari Steftech, kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. Dan di video kali ini gue bakal nge-unboxing dan review ini, MP3 Player Ryuzu XO2. Karena sekarang kita tinggal di jaman yang HP murah juga udah bagus banget, jadi gue penasaran kira-kira MP3 Player tuh masih relevan atau nggak. Terutama di sound quality-nya tuh masih lebih bagus daripada phone atau MP3 Player. Tapi sebelum kita masuk ke unboxing dan ke reviewnya, ini tuh harganya sekitar Rp. 225.000 dan buat kalian yang mau beli, seperti biasa gue bakal taruh link-nya di deskripsi. Oke deh guys, langsung kita unboxing aja. Jadi ini tuh ada beberapa varian warnanya, bisa kita lihat disini ada warna silver atau putih, merah dan juga warna biru. Oke, nggak ada apa-apa lagi di box-nya. Dan di belakangnya tuh ini ada manual, beberapa manual. Dan disini juga ada warranty card. Dan di depan itu pertama ada micro USB charger. Ya, micro USB. Dan ada MP3 Player ya, kita ambil aja. Kecil banget ya ini MP3 Player-nya. Oke, jadi ini build quality-nya lumayan bagus juga. Finishing touch-nya juga enak banget dipegang, kayak silicon rubber gitu, feeling-nya. Form factor-nya juga kecil, terus juga dia itu nggak terlalu tebal, lumayan slim. Dan untuk port dan tombolnya, dia itu ada tombol menu, terus ada tombol skip kanan-kiri, play and pause, dan juga following button disini. Untuk di bawah disini ada power button, jadi power button itu kayak switch. Tinggal di geser ke kanan buat nyalain. Ada 3.5mm headphone jack, dan juga micro USB charger. Untuk di atas nggak ada apa-apa. Dan di belakang, oh ya ini juga ngasih tau nih, yang tadi gue jelasin, dia dikasih tau disini. Nice. Di samping ada micro SD slot. Kalau nggak salah, dia itu bisa sampai 32GB atau 64GB. Gue lupa lagi tapi sekitar segitu. Dan ya kita langsung nyalain aja. Press the switch. Ruizu. Oke, untuk boot up lumayan cepat juga. Nice. Oke, jadi yang pertama kita lihat ke setting dulu. Jadi di setting itu kalian bisa ngatur sound setting. Kayak ngatur EQ-nya, equalizer. Dan untuk pecat back itu kalian pecat volume. Dan kalau kalian lagi di dalam aplikasi, cara nge-navigate-nya itu pake kanan-kiri ini. Terus disini juga ada display setting untuk ngatur brightness-nya, backlight timer, dan screensaver. Jadi kita back. Dan untuk di homescreen-nya sendiri tuh ngaturnya bisa pake 4 tombol ini. Jadi kayak HP gitu modelnya. Dan untuk nge-confirm kalian bisa pencet play and pause-nya sebagai OK. Dan di sebelah setting itu ada tools. Dan di dalam tools itu ada kalendar, stopwatch, alarm. Terus di samping itu ada folder. Dan folder itu mirip-mirip kalau di iOS atau di Android itu files buat ngeliat ada file apa aja di memorinya. Oh ya, by the way, ini tuh memory internalnya 8GB. Dan kalian juga bisa masukin e-book. Jadi kalian bisa baca disini walaupun memang layarnya kecil banget. Tapi ya, it's nice to have the feature. Dan juga ada voice recording. Dan untuk kualitas voice recording-nya sendiri, ini dia test-nya. Ini dia test recording dari Ruizu XO2. Gimana guys suaranya? Kalian bisa komen di bawah. Nice! Oke, balik lagi ke home screen. Di sebelah juga ada picture. Kalian bisa masukin picture, bisa ngeliat picture. Dan untuk quality display-nya sendiri, ini tuh harganya acceptable lah. Walaupun memang kalarnya juga washout dan pixel-nya juga keliatan banget. Tapi untuk harga 200 ribu, udah punya fitur kayak gini, udah mantep banget. Dan juga ada radio. Tapi kalian yang pastinya harus ngecolok headphone kalian. Biar bisa pake si radionya. Oke, dan juga di sebelah ada video. Jadi kalian bisa nge-playback video di digital audio player ini. Ini dia sampelnya. Dan karena si layarnya kurang bagus dan juga pixel-nya keliatan banget. Jadi kalian bisa lihat tulisan si promotional copy-nya tuh gak keliatan. Kurang keliatan. Tapi ya, kalau misalnya kalian lagi kepepet dan pengen nonton video. Ini ada fiturnya. Oke, dan yang terakhir yang pastinya si audio player ini punya. Yaitu music. Dan di sini kalian bisa nge-short by artist, album, genre, atau playlist. Yang mirip-mirip kayak HP Android lainnya juga. Tapi ya mungkin segitu aja fitur-fitur di homepage-nya. Dan sekarang gue bakal masukin beberapa lagu ke dub ini. Dan nanti gue bakal ngasih tau kalian sound quality-nya gimana. I'll be right back. Oke. Jadi sound quality-nya. Tapi sebelum kita ke sound quality-nya, kita ngomongin dulu tentang fitur yang ada di playernya. Yaitu pertama, kalau kalian lagi ngerin lagu. Cara biar untuk kontrol volumenya tuh, kalian harus press and hold volume button. Nah, nanti dia bakal langsung ke volumenya. Karena kalau misalkan kalian coba mencet sekali, dia itu bakal going back. Dan juga kalau kalian mencet menu, kalian langsung ke menu setting. Kalian bisa ngatur sound setting-nya, atau EQ, atau ngatur sleep timer, atau bisa nge-add ke playlist. Tapi ya langsung kita fokus aja ke sound quality-nya. Nah, jadi right off the bat, pas gue langsung colok headphone-nya dan dengerin suaranya. Jadi gue tuh ngederin lagunya tuh, ada beberapa lagu kayak lagu anime, terus ada juga lagu kayak Alan Walker, Different World. Jadi lagu yang bass-nya ada, dan juga lagu yang vokalnya tuh tinggi. Dan personal menurut gue, ini audio quality-nya lebih condong ke bright. Jadi nggak warm. Yang berarti si bass-nya tuh kurang, tapi suara mid dan vokalnya tuh ini jernih banget dan crisp banget. Tapi kalau misalnya dibandingin sama HP atau tablet iPad kayak gini, ini tuh suaranya sebenernya nggak jauh beda sih. Cuma kalau iPad itu kan khas Apple, suaranya tuh warm, lebih ke bass. Tapi untuk harga 200 ribu, gue lumayan surprise karena suaranya tuh nggak beda jauh sama iPad atau sama HP-HP lain. Dan juga saat gue ngedengerin lagu juga, gue nggak ngerasa ada suara hissing. Jadi jernih banget pas ngedengerin lagu tuh. Dan untuk volume output, ini tuh dia bisa nge-produce suara yang keras banget. Dan juga dia bisa nge-drive headphone dengan impedansi yang lumayan besar kayak si Cosporta Pro ini. Dia punya impedansi sekitar 65 dan bisa didrive dengan gampang di digital audio player ini. Jadi ya guys, untuk overall opini gue mengenai dub ini, gue impress banget. Untuk harga 225 ribu, dia itu bisa nge-produce suara yang on par atau lebih bagus daripada handphone. Tapi buat kalian yang bass head, gue kurang rekomen ini karena bass head tuh disini kurang. Karena ini tuh cenderung ke bright suaranya, lebih ke vokal dan ke mid. Jadi ya guys, mungkin segitu aja videonya. Jangan lupa like dan subs. Thanks for watching. We'll see you in the another video. Bye. Sub indo by broth3rmax